Bukakan, coba, bukakan, coba. Pengolahan kotoran ternak menjadi biogas yang digunakan untuk memasak ini menjadi perhatian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Rabu siang mereka mendatangi satu rumah warga di kampung Sebebanir, Kecamatan Sambalium, yang memanfaatkan biogas untuk memasak. Tak jauh dari rumah warga ini terdapat kandang ternak sapi. Dari sinilah biogas itu dihasilkan. Kerja keras warga ini sudah dijadikan proyek untuk dikembangkan. Kami melihat kunjungan ke lokasi pemanfaatan kotoran ternak sapi untuk diambil gasnya, dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu kelompok tani telah sebangun, Pak ya? Iya, telah sebangun. Jadi di sini ada enam orang yang sudah kita tampung sebagai salah satu kelompok untuk pemanfaatan gas. Dan ini merupakan salah satu kegiatan proyek kantor energi simbol daya mineral Provinsi Kalimantan Timur. Dadang warga transmigrasi di Bebanir yang mengelola biogas memastikan proses pembuatan biogas tidak sulit. Kotoran ternak disimpan dalam satu wadah dan selanjutnya dicampur air. Tak berselang lama, campuran ini akan menghasilkan gas yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Orang itu tergantung dari kita. Kalau memang kita hari-hari rajin atau dua hari sekali, tiga sekali dikumpulkan kotorannya ini, baru dimasukkan di situ. Insya Allah gas itu tidak akan kurang. Gampang ya operasikan. Tidak susah. Bahkan ini jarang saya mau ngerjakan ini, Pak. Itu saya sendiri yang ngerjakan. Berarti bisa dilakukan oleh satu orang ya, Pak? Iya, iya. Terus juga ya, banyak juga. Banyak juga. Saat ini sudah 16 keluarga yang memanfaatkan biogas. Belasan keluarga ini tinggal di Bebanir dan Tubit Dayak. Biogas ini akan terus dikembangkan karena harganya murah dan mengurangi dampak lingkungan dari kotoran hewan ternak. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Berapa jam yang sudah dipakai? Ada satu jam, Pak, kemarin? Bisa lebih. Bisa lebih satu jam ya. Nyalakan jual. Bisa lebih satu jam ya.